assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel teknik reparasi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang hal sebenarnya sepele ya menurut yang sudah ahli ya tapi bagi para pemula atau yang sama sekali awam dalam hal ini dia akan merasa sangat sulit atau tidak tahu ya karena tidak tahu ya teman-teman baiklah video apa yang akan saya bagikan teman-teman saksikan terus videonya sampai dengan selesai dan marilah kita belajar bersama-sama buat teman-teman yang belum support channel teknik underscore reparasi alangkah baiknya jika teman-teman support dulu ya dengan cara like komen share videonya jika bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya teman-teman karena satu subscribe dari kalian adalah penyemangat saya dalam berbagi video pengalaman atau hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan teknik ya dan yang terpenting adalah hargailah semua konten kreator teman-teman karena membuat video itu tidak mudah kita butuh persiapan kita butuh pengetesan kita butuh pengecekan dan lain-lain ya maka dari itu langkah baiknya jika teman-teman saling menghargai disini ada satu satu buah staker satu buah stop kontak dua hole dua lubang dan sedikit kabel ya karena ini hanya untuk tutorial ya buat teman-teman yang awam yang sama sekali tidak mengerti tentang memasang stop kontak atau listrik berkaitan dengan listrik maka dari itu saya hanya membutuhkan menggunakan kabel pendek ya seperti ini ya baiklah teman-teman saksikan terus videonya jangan di skip ya yang pertama kita siapkan yaitu tang obeng tes pennya bila perlu ya teman-teman ya untuk pengetesan oke kita buka selamat menikmati kita lepas semua baut-bautnya setelah dilepas semua baut-bautnya kita kupas kabelnya ini sudah terkupas ya support tapi sepertinya kurang ini untuk yang staker saja kita menggunakan cutter ya perlahan-lahan jangan sampai terkelupas bagian kabel yang dalam ya yang warna biru dan hitam tersebut ini hanya untuk menyeset kulit bagian luar saja setelah itu ditarik seperti ini juga tidak terlalu sulit ya kemudian kita perkirakan pas ya untuk ke arah sini jika kurang tambahkan kemudian buang untuk kabel serabutnya dipelintir-pelintir dulu ya teman-teman ya supaya menyatu tidak acak-acakan karena ini akan kita masukkan pada terminalnya disini ya nah seperti ini lepas saja tidak apa-apa ya teman-teman ya supaya mudah dalam pemasangannya dan rapih masuk hingga ke dalam ya dikencangkan kira-kira dan satu lagi lepas saja teman-teman kita ambil kabel ini ditekuk supaya lebih kuat ya teman-teman jika satu gampang terputus ya jika tertarik-tarik atau beberapa tahun jika teman-teman membuat step kontak ini untuk kabel extension setrikaan kadang mudah ditarik-tarik ya oleh yang mengetrika maka dari itu yang benar-benar kuat kemudian pasang kembali teman-teman seperti ini ya kemudian diusahakan kabel putih ini dijepit ini ada penjepitnya ya disini jangan seperti ini teman-teman jangan seperti ini dijepit maka ini akan keluar dan tertarik-tarik karena jepitnya tidak maksimal tetapi jika kabel putihnya atau kabel luarnya yang terjepit maka dia akan kokoh tak akan bisa ditarik ya teman-teman ya bagian sini ditarik pun bagian dalam tidak akan bergerak sebenarnya sangat mudah bagi para ahli ya tetapi bagi para pemula yang awam sama sekali tidak mengerti kemungkinan karena mereka tidak mengerti hanya asal ya teman-teman sebenarnya yang terpenting adalah jepitan ini diklaim disini ya teman-teman jadi saat kabel ini ditarik kabel bagian dalam yang yang biru dan hitam ini tidak akan bergerak jadi tidak mengakibatkan putus ya kalau dikencangkan perhatikan teman-teman kabel yang biru dan hitam ini saya tarik nih tidak bergerak ya karena ini sudah diklaim dan tidak akan rusak pula sekarang kita pasang dulu tutupnya pastikan yang kencang ya teman-teman oke untuk bagian stop kontaknya sudah selesai kemudian pasang bagian stackernya ya terlalu panjang terlalu panjang lulu kabel yang tinggal selamat menikmati untuk kabel stackernya dijepit pada baut ini jika teman-teman membeli stackernya yang sama seperti ini ya selamat menikmati sesuai dudukannya ya teman-teman jika teman-teman tidak mengerti maka melepas stackernya harap hati-hati ya supaya tidak salah saat pemasangannya kemudian dikencangkan hingga benar-benar kencang ya supaya dia menggigit ke kabel putih ini ya karena dia tidak ada klaimnya seperti ini oke sudah selesai teman-teman sangat mudah bukan seperti itulah cara perbaikan cara pemasangan cara merakit stop kontak ya untuk para pemula sekarang kita akan mengetesnya ya oke kita colok terlihat teman-teman terlihat teman-teman terlihat teman-teman nyalah ya testkernya itu untuk yang lubang satunya tidak ya ini netral ini positif negatif positif negatif positif oke seperti itulah teman-teman cara pemasangan stop kontak membuat kabel extension ya untuk para pemula terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel teknik underscore reparasi dan selalu menonton video-video saya sampai dengan selesai semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rizki yang barokah ya amin amin ya robbal alamin semoga bermanfaat teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh